Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Profile dari Pak Anies Baswedan karena kemarin Teman-teman ada sindiran yang Cukup keras dari Kiringganesa Bahwa Indonesia akan suram Jika diimpin oleh seorang Pemimpin pembohong Pembohong yang dimaksud Kiringganesa adalah Orang yang pernah Menjabat menjadi menteri dan dipecat oleh Presiden Jokowi karena Tidak bisa bekerja Dan kita sudah bisa memberikan Satu jawaban teman-teman Kemana arah kritikan Itu dituju, kalau saya berpendapat Itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan Oleh karena itu teman-teman Kita coba untuk mengulas siapa Sosok Pak Anies Baswedan ini Kenapa Pak Anies ini ditakuti oleh Lawan-lawannya Takut mereka, khawatir mereka Kalau Pak Anies ini benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia Bahkan PSI atau Kiringganesa mengatakan Jika sosok yang dimaksud itu Menjadi Presiden Dia akan menjadi oposisi Seperti yang saat ini dilakukan Menjadi oposisi di pemerintahan Pak Anies Baswedan Nah jika nanti Pak Anies menjadi Presiden PSI akan melakukan Hal yang sama Akan menjadi oposisi Nah teman-teman Siapa sosok Pak Anies Baswedan Kita akan lihat beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Viva.co.id Sosok Anies Rasit Baswedan PHD Anies Baswedan lahir di Kuningan Jawa Barat 7 Mei 1969 Dari pasangan Rasit Baswedan Dan Aliyah Kedua orang tuanya Adalah pendidik Anies lahir dari Keluarga terpelajar Bapaknya Rasit Baswedan Pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Dan ibunya Aliyah adalah Guru besar Universitas Negeri Yogyakarta Pada usia 5 tahun Anies didaptarkan Orang tuanya Di taman anak-anak Masjid Syuhada Yogyakarta Setelah tamat Ia meneruskan Di SD Laboratori SMP Negeri 5 Dan SMA Negeri 2 Semuanya Di kota Yogyakarta Di tengah-tengah Menempuh pendidikan Di SMA Ia mendapat Biasiswa Untuk mengenyam Pendidikan Satu tahun Di Amerika Akibatnya Kerulusannya Di SMA Yogyakarta Molor setahun Dia baru lulus Pada tahun 1989 Seharusnya Tahun 1988 Setelah Menyelesaikan SMA Dia masuk Ke Fakultas Ekonomi Di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta Dia menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Pada usia 26 tahun Lulus dari sini Anies langsung Aktif Di Lembaga Kajian Ekonomi Di Almamaternya Di pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM Lagi-lagi Anies mendapatkan Biasiswa Untuk Magister Dan Doktornya Dia menempuh Pendidikan S2 Di University Of Maryland School Of Public Policy College Park Amerika Serikat Dan S3 Di Northern Ilyonese University Department Of Political Science The Cup Ilyonese Amerika Serikat Jadi S2 Dan S3 Pak Anies itu Di Amerika Serikat Teman-teman Jadi Kalau Pak Anies Faseh berbahasa Inggris Wajar Teman-teman Karena beliau Kuliahnya memang Di Amerika Jadi Kalau menurut pendapat saya Teman-teman Seorang presiden itu Memang harus Faseh bahasa Inggris Seperti Pak Karno Pak Karno Itu Muasai beberapa Bahasa Malah teman-teman Bahasa asing Dia kuasai Kemudian Pak Habibie Ini pandai Berbahasa Inggris Kemudian Abdurrahman Wahid Ini juga pandai Berbahasa Inggris Kemudian Pak SBY Juga pandai Nah setelah itu Pak Jokowi Dan Bumega Ini pandai Bahasa Inggris Atau tidak Teman-teman Bisa menilai Teman-teman Nah jadi itu Kemampuan Berbahasa Inggris Ternyata sangat Diperlukan Bagi seorang Presiden Karena disana Nanti kalau Misalkan ke luar negeri Kemudian diwawancari Oleh wartawan Luar negeri ini Jalan Jadi tidak menggunakan Juru bicara Juru bahasa Oke kita lanjutkan Teman-teman Dunia sekolah Anis Terbilang istimewa Dia beberapa kali Mendapatkan Biasiswa Untuk sekolah Di luar negeri Tidak hanya istimewa Dibendirikan Tetapi Di dunia aktivis pun Anis memiliki Kisah menakjubkan Sejak anak-anak Di saat SMA Dia menjadi Wakil ketua OSIS Dan pada usia 16 tahun Itu Anis juga terpilih Menjadi ketua OSIS Se-Indonesia Saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Bersama 300 ketua OSIS Di perguruan tinggi Ia sama aktifnya Jabatan ketua Senat UGM Pada tahun 1992 Dia duduki Namanya mulai Menasional Setelah menyandang Gelar doktor Di Amerika Dan kembali Ke Indonesia Dia langsung Mengembang tugas Menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute Ini adalah Sebuah organisasi Yang berfokus Pada riset Dan analisa Kebijakan publik Karirnya Berlanjut Saat dia terpilih Sebagai rektor Universitas Paramadina Sebagai rektor Termuda di Indonesia Pada usia 38 tahun Janjinya Ingin menuntaskan Dan mengisi Kemerdekaan Indonesia Melalui pendidikan Dia gelurakan Dengan berbagai Kegiatan Dia mewujudkan Gerakan Indonesia Mengajar Kegiatannya Mengirim Anak-anak muda Terbaik bangsa Menjadi pengajar Di sekolah-sekolah Dasar Di daerah-daerah Terpencil Di Pelosok Indonesia Tidak hanya itu Yang dilakukan Anis Dia juga Menginisiasi Kelas inspirasi Dengan menggerakkan Ribuan orang Di berbagai kota Untuk Mengorganisir Dan mengajar Selama Satu hari Di sekolah dasar Bahkan Untuk menuntaskan Janji kemerdekaan ini Dia mencoba Terjun ke dunia politik Dengan menjadi Peserta konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Hasilnya Tidak gemilang Namun Bukan halangan Bagi Anis Baswedan Untuk menuntaskan Janji kemerdekaan Dia bergerak Dengan Menginisiasi Gerakan turun tangan Dia mengajak Semua orang Terlibat Mengurus Negeri Dengan Menginisiasi Gerakan turun tangan Membantu Dan menolong Jalan pemimpin muda Berpotensi Dan bersih Karir politiknya Mulai terlihat Saat dia terlibat Turun tangan Membantu Pasangan Capres Joko Widodo Jusuf Kala Dengan menjadi Jurubicara pasangan Tersebut Pas Kapil Pres Dia menjadi Bagian tim Transisi Presiden terpilih Cita-citanya Tentang Pendidikan Mulai terwujud Saat dia Dipilih Jokowi Menjadi Menteri Kebudayaan Dan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Kabinet Kerja 2014-2019 Namun Di tengah menjalani tugasnya Ia Terkena resafel Kabinet Jokowi Pada 27 Juli 2016 Tak jadi Menteri Anies diminta Prabu Subianto Untuk maju bersama Sandiaga Uno Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 Hasilnya Kemenangan Pada 16 Oktober 2017 Ia bersama Sandiaga Uno Dilantik Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Nah itu teman-teman Biodata Mengenai jenjang pendidikan Pak Anies Baswedan Beserta Kiprahnya Dalam dunia pendidikan Dan politik Ternyata Pak Anies Juga mengikuti Konvensi Partai Demokrat Namun Hasilnya Kalau tidak salah Teman-teman Dulu Dahlan Iskan Yang punya Suara terbanyak Namun Tidak diusung Menjadi calon presiden Oleh Partai Demokrat Ini sayang teman-teman Untuk apa Konvensi partai Tetapi tidak diusung Menjadi Calon presiden Yang bisa Berkontestasi Pada waktu itu Nah ini sangat disayangkan Teman-teman Mengelar konvensi Tetapi tidak Ditintak lanjuti Hasil konvensinya Kita baca lagi Teman-teman Keluarga Istri Ferry Farhati Ganis SPSI MSC Anak Ismail Hakim Mikael Azizi Kaisar Hakam Mutiara Anissa Berarti Anak dari Pak Anies Ada Empat Teman-teman Kemudian pendidikan Pak Anies Ini cukup banyak Teman-teman SD Di Yogyakarta 1982 SMP Di Yogyakarta 1985 SMA Pernah mengenyam Di Amerika Kemudian SMA-nya juga Di Yogyakarta S1-nya Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta Tahun 1995 S2-nya University of Maryland Amerika Serikat 1998 S3-nya Northern Ilyonese University Amerika Serikat 2005 Kemudian Karirnya Teman-teman Redaktur Dan pembawa acara Tanah Merdeka Program TVRI Yogyakarta Tahun 1989 1981 Jadi pernah menjadi Pembawa acara Teman-teman Pak Anies Baswedan Kemudian Program Koordinator Di Center for Student And Community Development Tahun 1993 1994 Peneliti dan Koordinator Proyek Di Pusat Antar Universitas PAU Studi Ekonomi UGM Tahun 1994 1996 Kemudian Peneliti Pada The Office of Research Evolution and Policy Northern Ilyonese University Tahun 2000 Sampai 2004 Peneliti Pada Center For Government Studies Northern Ilyonese Tahun 2000 Sampai tahun 2000 Berarti 1 tahun teman-teman Kemudian Research Manager Di IPC Ilyonese Amerika 2004 2005 Direktur Research The Indonesia Institute Center for Public Policy Analysis Tahun 2005 2009 Peneliti Utama Peneliti Utama The Indonesian Survey Institute LSI Kemudian Peneliti Utama Di The Indonesian University Institute LSI Jakarta 2005 2007 Ini Banyak Lagi Teman-teman Yang Terakhir Ini Teman-teman Kita Baca Sebaik Gubernur Dek Jakarta 2017 2022 Kemudian Ini Penghargaan Juga Banyak Teman-teman Yang Didapat Pak Anies Baswedan Saya Baca Teman-teman AFS Intercultural Program Milwaukee High School Wisconsin Amerika Tahun 1987 Jal Scholarship Tahun 1993 Fulberg Scholarship 1997 ASEAN Study Award Program Tahun 1998 William P. Cole Setiga Tahun 1998 Dan Masih Banyak Lagi Teman-teman Ini Penghargaan Pak Anies Baswedan Ini Kalau Kita Lihat Penghargaan Sebelum Menjadi Gubernur Teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Ada 8 Penghargaan Pak Anies Baswedan Sebelum Menjadi Gubernur DKI Jakarta Nah Ketika Beliau Menjadi Gubernur DKI Jakarta Teman-teman Ini Penghargaannya Malah Tambah Banyak Lagi Dari Pak Anies Baswedan Penghargaan Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Sama Ketika Beliau Sebelum Menjadi Gubernur Banyak Penghargaan Yang Didapat Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Jadi Dengan Modal Seperti Itu Teman-teman Kita Sudah Tidak Bisa Merakukan Lagi Teman-teman Bahwa Pak Anies Memang Sosok Tokoh Yang Diperhitungkan Dalam Pilpres Di 2024 Mendatang Karena itu Memang Tidak Salah Teman-teman Kalau Orang Ini Mengidolakan Pak Anies Baswedan Walaupun Bia lawan Politik Mengatakan Pak Anies Pembohok Pak Anies Intoleran Dan Sebagainya Jadi Sebaiknya Teman-teman Berkontestasi Dalam Pilpres Mulai Dari Sekarang Itu Harus Memberikan Satu Statement Yang Sesuai Dengan Fakta Dan Jangan Menyerang Dengan Black Campaign Jadi Serangan Hitam Yang Ditujukan Kepada Lawan Politiknya Jadi Berjuanglah Adu Ide Adu Gagasan Sehingga Masyarakat Tercerahkan Masyarakat Ada Edukasi Di Pilpres 2024 Mendatang Jadi Jangan Menyerang Dengan Kalimat Kalimat Yang Ini Bisa Mengadu Domba Contoh Seperti Menuduh Orang Radikal Menuduh Intoleran Menuduh Tidak Pancasila Tidak NKRI Dan Sebagainya Ini Kalimat Kata-kata Yang Sifatnya Mengadu Domba Provokasi Jadi Bersainglah Dengan Jujur Siap Menang Siap Kalah Jadi Kalau Menang Ya Jangan Jumawa Yang Kalah Jangan Frustasi Dengan Kekalannya Masih Ada Waktu Dan Masih Banyak Ladang Ladang Untuk Melakukan Perjuangan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Karena Berjuang Untuk Indonesia Tidak Harus Menjadi Presiden Tidak Harus Menjadi Gubernur Banyak Ladang Amal Lain Yang Bisa 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 Dipersembahkan Untuk Indonesia Itu Teman Teman Terkait Biografi Dari Pak Andes Paswidan Sosok Yang Diidolakan Banyak Orang Sosok Yang Diinginkan Untuk Menjadi Presiden Di 2024 Mendatang Walaupun Kiri Ganesha Mengatakan Bahwa Indonesia Akan Suram Bila Di Tangan Pembohong Lalu Pertanyaan Kita Teman Teman Apakah Ada Seorang Calon Pemimpin Kita Itu Yang Tidak Pernah Bohong Apalagi Dalam Kampanye Kampanye Kemarin Baik Kampanye Pilpres Maupun Kampanye Di Pilkada Kan Memberikan Janji Ketika Nanti Saya Menjadi Seorang Presiden Maka Akan Saya Lakukan Ini Ini Ketika Saya Menjadi Kumenur Saya Akan Melakukan Ini Ini Nah Ketika Menjadi Kumenur Ketika Menjadi Presiden Bagaimana Realisasinya Nah Nah Itulah Masyarakat Yang Nanti Akhirnya Menilai Bahwa Orang Ini Sosok Pembohong Atau Bukan Pembohong Apakah Sosok Ini Jurang Atau Jujur Itu Nanti Akan Terlihat Ketika Seseorang Menjabat Menjadi Gubernur Atau Menjadi Seorang Presiden Apakah Janjinya Itu Ditunaikan Atau Tidak Itu Adalah Ukuran Orang Itu Bohong Atau Tidak Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh